sering mendapatkan kupon atau voucher. Hal ini juga diterapkan di marketplace-marketplace yang ada di Tokopedia, Shopee, sama Gojek juga ada. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Kenapa? Karena ketika kita diberikan kupon atau voucher secara tidak langsung, naluri kita, kita ingin belanja. Karena sayang juga punya kupon atau voucher itu tidak dimanfaatkan. Ada free ongkir. Wah, sayang juga ini kalau tidak dipakai untuk belanja. Yaudah, mungkin kita segera belanja barang-barang yang mungkin kadang tidak kita butuhkan. Nah, tanpa kita sadari, kita habis uang banyak karena dari sedikit-sedikit kuponnya banyak secara menumpuk, ternyata uang kita di rekening sudah terguras. tidak sadar. Ada lagi metode yang digunakan, flash sale ada 11 plus, 12 plus, 12 plus, tadi yang di Bukalapak, terus ada flash sale yang di Tokopedia. Nah, ini juga dapat memicu pengunjung untuk membeli produk yang ditawarkan secara cepat. sehingga dengan metode flash sale ini, pembeli tidak sempat untuk berpikir, untuk membanding-bandingkan produk antara harga satu dengan harga lainnya, karena terpaku pada harga yang dicoret. Jadi, seperti di sini ada harga 5 juta, dicoret jadi 4.450.000, secara naluri kan kita merasa tertarik ya, diskonnya lumayan nih, 1 jutaan lebih. Nah, terus terpacu juga dengan waktu yang diberikan. Nah, kita merasa terpacu untuk segera, segera, cepat-cepat membeli. Nah, ini adalah tujuan untuk meningkatkan penjualan dari sisi marketing ya. Kemudian ada lagi di gamification. Nah, untuk konsep gamification ini adalah bagaimana si marketplace ini menerapkan konsep-konsep seperti bermain game. ada misi, ada level. Nah, yang mana ketika kita menyelesaikan sebuah level, sebuah misi, tentu kita akan ketagihan lagi untuk melakukan level selanjutnya. Dan ketika kita main game juga, tentu kita bisa meningkatkan dopamin pada otak kita, sehingga pengguna bisa kesanduan untuk terus membuka aplikasi tersebut. dan tanpa disadarin, setelah poinnya terkumpul, kita juga melakukan belanja. Seperti di Shopee ketika main game, terus dapat poin, dari poin tersebut, kita bisa gunakan untuk belanja. Dan hasil akhirnya adalah bagaimana meningkatkan penjualan kita, penjualan dari marketplace tersebut, tanpa user sadarin. Nah, ini adalah beberapa contoh dari sisi bisnis di beberapa marketplace yang ada. Kemudian, penerapan UIX untuk edukasi, banyak startup-startup yang sudah menerapkan UIX ini di dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah ruang guru. Jadi, kita sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Ruang guru itu telah berhasil menjawab tantangan perubahan teknologi di dunia pendidikan. Terbukti pengguna ruang guru meningkat. Ruang guru merupakan solusi untuk melakukan pembelajaran-pembelajaran seperti di masa pandemi ini. Nah, untuk tantangannya ruang guru adalah mengubah keterbatasan antara pertemuan murid dengan gurunya secara langsung menjadi digital. Sehingga para siswa tersebut tetap bisa belajar dan berkambah semangat belajarnya secara mandiri ataupun secara didampingi orang tua. Kemudian, dengan tampilan yang simpel ini menarik dan intuitif, kenyamanan pengguna ini diperhatikan ya. Jadi, siswa ataupun guru bertah berlama-lama untuk membuat, untuk belajar dan membuat, apa namanya, membuat tugas di ruang guru ini. Ini adalah contoh penerapan UXD dalam dunia pendidikan. Ada lagi, ini aplikasi-aplikasi yang sangat erat di dunia pendidikan. Ada Classroom yang mungkin Bapak-Ibu sekalian juga menggunakan Google Classroom. Di masa sekarang ini, kita bisa membuat kelas secara daring menggunakan Classroom. ada Udemy, yaitu aplikasi video tutorial berbayar. Ada sertifat. Untuk sertifat ini adalah kita bisa melakukan penyimpanan sertifikat di sertifat ini dan kita bisa mendapatkan sertifat. Jadi, ketika kita mungkin melamar pekerjaan atau kita ingin membuat portfolio kita, kita bisa menggunakan sertifat ini. Kemudian ada Eventbrite ini adalah satu untuk informasi sebuah event. Event-event di dunia pendidikan juga bisa kita iklankan di sini. Kemudian di dunia kampus juga banyak sekali proses bisnis yang dapat di-capture sehingga banyak butuh melibatkan UI-UX di sini. Mulai dari kebutuhan SDM, keuangan, akademik, masih banyak lagi. Sehingga UI-UX dituntut bisa memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Dan targetnya adalah membuat pengguna merasa nyaman dan menggunakan produk secara apa namanya betah, seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang diperlukan untuk skill di dunia UX ini? Yang pertama, kita harus bisa berempati. Sebagai seorang perancang produk, UX designer harus bisa memandang produk tersebut dari sudut pandang lain, sudut pandang si user. Jadi, kita bukan hanya sebagai developer, tapi kita juga harus bisa berempati sebagai user. Bagaimana jika aplikasi ini diterapkan seperti ini. Nah, jika sebagai developer sih anggapannya bagus-bagus saja, tapi di sisi user belum tentu juga itu yang membuat dia nyaman. Kemudian diperlukan juga critical thinking. yaitu UX perlu mempertanyakan asumsi dan menganalisa masalah secara dalam. Untuk melakukannya dengan baik, kamu bisa memiliki ini, kemampuan untuk mengkritisi ide-ide yang dibuat atau melihat di bagian mana sih aplikasi ini yang perlu diperbaiki atau bagian yang tidak tepat. diperlukan juga problem solving karena kita berawal dari masalah dan memberikan solusi dari masalah tersebut untuk konsumen. Kemudian yang terakhir adalah kita diperlukan kemampuan untuk komunikasi yang baik antara user kita dengan stakeholder mungkin. jadi kita bisa mempresentasikan atau mengkomunikasikan produk kita secara baik seperti itu. Sebentar ya, maaf ada tamu. Oke. ya ini mungkin ada quote untuk penutup jadi desain ini bukan hanya mengenai apa-apa yang kita lihat bagus dan bukan apa-apa yang kita rasakan bagus dan desain ini adalah apa yang bekerja seperti itu. Kurang lebih ini adalah materi dari saya terima kasih waktu saya kembalikan ke pembawa acara. terima kasih. terima kasih.